Perkembangan keilmuan biokimia dan biologi molekuler dalam bidang kehidupan nyata saat ini banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dan industri. Pada waktu pandemi COVID-19, keilmuan ini banyak terlibat dalam riset dan solusi untuk mengatasi pandemi melalui inovasi berbagai produknya. Ketua Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia, Cabang Malang, Profesor Aulaniyam menjelaskan kontribusi keilmuan biokimia dan biologi molekuler terus berkembang dalam dunia kesehatan dan industri. Kontribusi tersebut juga terlihat sewaktu dunia mengalami pandemi COVID-19. Pada saat itu, pakar bidang ini banyak melakukan riset untuk mengatasi pandemi. Kalau kita lihat dari presentasi, dari guest lecture, dari presentasi hari ini, ini tentunya sangat memungkinkan, sangat bermanfaat. Tadi mulai dari bagaimana menangani keracunan dengan teknologi-teknologi yang luar biasa, dengan RT-PCR dan tadi banyak disampaikan bagaimana menangani kanker dan sebagainya. Saya kira juga di bidang nutrisi dan pak rektor memberikan pandangan bahwa UBIT telah menyusun buat program-program yang bisa dikolaborasikan khususnya dengan kami di Perhimpunan Biokimia-Biologi Molekuler Indonesia. Pada saat ini, menurut Prof. Aul, keilmuan biokimia dan biologi molekuler juga berkolaborasi dengan keilmuan lain seperti kedokteran, kedokteran hewan, pertanian, dan lainnya, melalui riset bersama untuk menghasilkan inovasi keilmuan bagi masyarakat. Di kedokteran ada banyak yang berkaitan dengan misalnya IOT di mana pemeriksaan mata, dokter hidayat, terus kami juga beberapa mempunyai kit diagnostik yang nanti akan ditambah data-data IOT-nya sehingga juga banyak di pertanian, di peternakan, perikanan sudah banyak mengembangkan khususnya juga di Fakultas Ilmu Kesehatan, tak kalah juga di kedokteran hewan, mulai tisu engineering dan sebagainya yang tentunya sangat berkaitan, sangat didukung oleh para dosen, peneliti, khususnya di bidang biokimia dan biologi molekuler.